Halo bro balik lagi dengan Bang Dori Bang Dori akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang pernah ngecek pengapian motor mungkin pernah teman-teman mengalami dimana sepul hidup ya kan arus dari sepul ada terus CDN nya normal coil normal tapi motor tidak mengeluarkan api enggak mau hidup ya api di coil enggak ada pengapian ini ya nah di coil enggak ada pengapian bisa jadi karena kerusakannya ada pada pulser nah pulser itu berfungsi untuk memberikan sinyal kepada CDN setelah pulser melalui pull atau tonjolan pada magnetnya nah dia akan memberikan sinyal kapan CDN menghantarkan arus listrik ke coil artinya kapan motor ini memercikan api ya jadi kalau pulsernya mati otomatis tidak ada pemberi sinyal kepada CDN otomatis pengapian pun akan hilang motor tidak mau hidup nah cara pengecekannya sangat mudah ini motor Yamaha ya hampir semua motor Yamaha sama untuk warna kabel dari pulser ya ini yang saya pegang ada kabel warna warna merah keping-pingan ya anggap saja ini merah sama putih nah jika teman-teman tidak mempunyai multitester teman-teman bisa menggunakan lampu led nah ini lampu led seperti ini ini saya dapat dari bekas mainan nah caranya sangat mudah caranya sangat mudah teman-teman tinggal cabut soket yang di pulser ini oke setelah dicabut teman-teman bisa colokan oke dicolokan seperti ini boleh bolak-balik ya lalu diselang oke jadi cara mengecekannya seperti itu ya dengan menggunakan lampu led nah disela-sela nanti lampu led akan hidup tidak bisa menggunakan lampu biasa ya harus wajib menggunakan lampu led jika pulser mati lampu led ini tidak akan menyala ya otomatis tidak bisa memberikan sinyal kepada CDI dan otomatis juga motor tidak akan mengeluarkan api dari CDI ke koil ya oke segitu saja semoga bermanfaat masih dijawab perangasi tiga-tiga-tiga-tiga